Salam alaikum sahabat katoliku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kali ini kita akan membahas salah satu orang kudus dari Eropat Timur yaitu Santa Olga Santa Olga adalah ratu Kristen pertama dari kerajaan Kievan Rus Dan ia adalah nenek dari santu Vladimir dan leluhur dari santu Boris dan santu Gleb Kievan Rus adalah sebuah kerajaan yang eksis pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-13 Pusat dari kerajaan ini terdapat di Kiev Ukraina Dan wilayahnya mencakup seluruh daerah Ukraina, Belarusia dan bagian tengah Rusia saat ini Kerajaan ini sendiri runtuh setelah ditaklukan bangsa Mongol pada tahun 1240 Santa Olga sendiri lahir di Peskov, Rusia pada tahun 879 Pada saat itu keluarganya masih kafir Tetapi ia sendiri sudah sering mendengar tentang Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya Terutama ajaran cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama Pada tahun 903, Santa Olga menikah dengan Igor pertama Yaitu Raja Kievan Rus Pada tahun 945, dalam sebuah pertempuran di Konstantinopel Suaminya yang saat itu sedang memimpin pasukan akhirnya terbunuh Santa Olga amat marah mendengar berita kematian suaminya itu Ia lalu menghimpun tentaranya yang sudah tercerai berai Dan maju berperang sebagai panglima melawan pasukan yang setia kepada Kaisar Dengan gagah berani, Santa Olga berhasil menumpas pasukan Kaisar Untuk melampiaskan amarahnya Ia memerintahkan supaya pembunuh suaminya disirami air panas hingga mati Dan tentara-tentara tawanan dibunuh Tetapi niatnya ini tidak terlaksana karena belas kasihnya kepada para tawanan itu Ia lalu memperlakukan mereka secara baik dan ramah Harta kekayaan mereka juga tidak dijarah dan kota mereka tidak di bumi hanguskan Ia membawa kedamaian di seluruh kerajaan dan memerintah mereka dengan ramah bagaikan seorang ibu melindungi anak-anaknya Setelah memerintah kerajaan selama tiga tahun Santa Olga menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Yaitu Pangeran Siastoslav Santa Olga lalu berangkat ke Konstantinopel untuk belajar agama dan kemudian dipermandikan Sejak saat itu Santa Olga mulai menyesuaikan cara hidupnya dengan cara hidup Kristen Ia kemudian pulang ke Kievan Rus dan bekerja keras menyebarkan agama Kristen di sana Agar iman Kristen lebih cepat berkembang di Kievan Rus Santa Olga meminta bantuan kepada Raja Otto I dari Kekaisaran Romawi Suci Agar mengirimkan para misionaris ikut membantu Raja Otto I kemudian mengirimkan Santo Adelbertus bersama beberapa orang imam ke sana Namun sayangnya karya Santo Adelbertus kurang membawa hasil Karena ditentang oleh Raja Siastoslav Putra Santa Olga yang kafir dan sangat membenci kekristenan Bersama pasukannya Siastoslav lalu menyerang dan membunuh rombongan misionaris yang dipimpin oleh Santo Adelbertus Beruntung Santo Adelbertus berhasil lolos dari penyerangan tersebut Meskipun dihadang oleh berbagai tantangan Namun benih-benih kekristenan di Kievan Rus sudah mulai berkembang Santa Olga dan cucunya yaitu Santo Vladimir Dianggap sebagai orang Kristen pertama di Kievan Rus Diperkirakan Santa Olga meninggal pada 11 Juli 969 karena sebab alamiah Sehingga gereja memperingatinya setiap tanggal 11 Juli Santa Olga dianggap sebagai orang kudus pertama gereja Ortodoks Rusia Lama setelah meninggal Tubuhnya ditemukan tetap utuh Oleh karena itu Makamnya lalu dipindahkan ke gereja TTS di Kiev Sahabat Katolik yang terkasih Demikian itu tadi sepenggal cerita hidup Santa Olga Semoga kebaikan beliau bisa menjadi berkat bagi kita semua Santa Olga doakanlah kami Sampai jumpa lagi Saru Fae